daerah wisata apa aja yang bisa kita kunjungin di Plorote Nah, saat ini kita sedang berada di pantai Oeseli Bisa dilihat betapa indahnya pantai ini Saat ini kita akan naik perahu Untuk berjalan ke Akol Manyebrang ke Telaga Nirwana Halo, disini ada Mr. Brilli Ada Mr. Andre Ada Mr. Ben Ada Vita Kita lagi mau ke Telaga Nirwana Sampai jumpa 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 Sekarang ini saya bersama Mr. Andre Kita ada di Telaga Nirwana ya, Mr. Andre Mr. Andre, Mr. Andre itu emang lahir di Pulau Rote? Tidak Tapi di Pulau Rote dalam rangka kerja? Kerja Sebagai apa Mr. Andre? Sebagai guru Oh, sebagai guru Guru di mana? SMA Kristen Indonesia Sejahtera SMA Kristen Indonesia Sejahtera Mr. Andre, kalau misalnya kita ke Pulau Rote Kira-kira daerah wisata apa aja yang bisa kita kunjungin di Pulau Rote? Ada banyak, dari timur sampai barat penuh dengan tempat wisata Kalau di timur ada pantenya itu ada Pantai Ososole Terus ada Mulut Seribu Terus di tengah itu ada Pantai Susadale Ada Pantai Leli Ada Bukit Batu Termanu Terus kalau di Ba'a ada timur bendera Kalau ke arah barat Ada Manggrove Litiana Terus ada Pantai Nembralah Ada Telaga Nirwana Ada Batu Pintu Peseli juga Berarti banyak juga ya? Dari wisata yang ada di Pulau Rote ya? Iya, sangat banyak Oh, tapi hampir rata-rata pantai ya? Iya Kalau pegunungan gitu nggak ada berarti ya? Ada satu Bukit Teletabis di dekat Kuli Oh, Bukit Teletabis Iya, iya, iya Dengan tangga 300 300 tangga? Karena tangga untuk bisa naik ke atas? Iya, sebetulnya sudah lebih dari 300 Oh, cuma di yang diketahuinya 300 aja Iya Oh, selain itu ada lagi nggak Pak? Mr. Andre? Selain itu cuma pantai-pantai yang kecil-kecil Kayak di titik 0 Iya Titik selatan Terus ada Pantai Hena juga Kalau misalnya di sini Tadi kan kita sudah lihat beberapa pantai Saya lihat masih bersih banget ya Mr. Andre ya Sangat bersih ya pantai-pantainya ya Seperti malah kelihatannya seperti pantai pribadi ya Iya, iya Private beach bersih banget gitu Nah, kalau ke pantai-pantai di sini sering ada itu nggak? Misalnya ada biaya masuknya atau apanya nggak? Biaya masuk cuma di beberapa tempat saja Kayak Mangrove Litiana Kalau yang lain kebanyakan masih bisa dijangkau tanpa biaya masuk Kalau misalnya kita mau ke mulut seribu Nah, itu kira-kira berapa budget yang mesti disiapkan? Karena kan kalau nggak salah ya Saya dengar kan mesti naik perahu gitu Iya Biasa kalau ke mulut seribu Kalau untuk sewa perahunya itu sekitaran 700-an ke atas Bahkan ada yang 1 juta kalau perahunya besar Oh, berarti tergantung ukuran perahu? Iya, tergantung ukuran perahu Kira-kira kita di, apa namanya, di lautan itu berapa lama? Maksudnya dalam proses nyebrangnya? Itu nanti dibawa, dibawa dari pelabuhan ke daerah bukit-bukit batu yang di tengah laut Jadi nanti keliling-keliling sekitar 45 menit bisa mencakup keseluruhan Nah, tadi untuk kita bisa nyampe ke tempat ini nih, Telaga Nirwana Kita kan juga ngelewati pantai Oseli ya Terus kita nyebrang tuh, naik perahu Nah, itu kan juga ada biaya yang diperlukan untuk kita bisa nyebrang bolak-balik berapa kira-kira? Biasa hitungnya per orang, kalau paling murah di sini sekitar 300-an Oh, 300-an, berarti itu sudah satu perahu ya? Iya, satu perahu Oke, makasih banyak, Mr. Andre, buat informasinya Saya berharap semua teman-teman yang menyaksikan bisa punya minat, bisa punya keinginan untuk mengunjungi Pulau Rote Ternyata di pulau ini, di pulau paling selatan ya, di Indonesia, ada banyak tempat-tempat wisata yang bisa dikunjungi Yuk, datang ke Rote Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!